Masmur 23 ayat 4 Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Di sini Daud berbicara tentang lembah kekelaman. Apa itu lembah kekelaman? Alkitab Indonesia sehari-hari menerjemahkan sebagai lembah yang gelap. Tapi dalam bahasa Ibraninya, Gait Salmafet, itu lebih tepat diterjemahkan sebagai lembah kematian atau lembah bayang-bayang maut. Lembah apakah ini? Ini menunjuk kepada sebuah lembah yang ada di perbukitan Beklehem yang mengarah ke Laut Mati. Lembah ini sekarang dikenal sebagai Wadikel. Lembah itu sangat mengerikan. Kenapa? Karena dikelilingi oleh bukit-bukit batu yang sangat besar seperti di Grand Canyon. Dan pada zaman Alkitab, banyak binatang buas yang ada di tempat itu. Bahkan itu juga menjadi tempat tinggal dari para perampok yang ada di gua-gua di sepanjang lembah itu. Karena lembah ini merupakan lembah yang sangat menyeramkan dan menakutkan dan berbahaya apalagi kalau dilewati seorang diri. Karena lembah itu begitu dalam tebingnya, begitu curam, kadang-kadang sinar matahari itu terhalang untuk menyenari seluruh wilayah itu. Dan karenanya yang terlihat hanya bayang-bayang yang gelap. Dan karena itulah disebut sebagai lembah bayang-bayang kematian. Nah, saudara-saudara, Daud kelihatannya pernah melewati lembah itu saat dia mengemalakan domba-dombanya untuk mencari rumput yang hijau dan air yang tenang di wilayah Jericho. Lembah itu memang mengerikan. Tapi yang menariknya adalah Daud berkata, aku tidak takut. Mengapa Daud tidak takut? Jawabannya, karena engkau besertaku. Daud percaya bahwa Tuhan beserta dengan dia sebagai gembala. Itu membuat dia tidak perlu takut. Memang benar kalau Tuhan beserta dengan kita, apa lagi yang perlu kita takutkan? Kita memang tidak pernah melalui lembah itu secara harfiah. Tapi sebenarnya masing-masing kita mempunyai lembah kekelaman yang sendiri-sendiri. Yakni situasi hidup yang tidak enak, mengerikan, bahaya, ancaman, dan sebagainya. Tapi kesadaran bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia tetap menyertai kita. Itu memberikan keberanian kepada kita. Karena itu, jangan pernah takut menghadapi lembah kekelaman di hidupmu. Karena Tuhan gembalamu itu tidak pernah meninggalkan kamu. Tapi sebaliknya, jikalau kamu tidak atau belum pernah mempunyai gembala yang menyertai kamu. Maka segeralah percaya kepada Tuhan. Terimalah dia sebagai gembala pribadimu. Maka dia akan menyertai kamu dan tidak akan pernah meninggalkan kamu. Ulangan 31, ayat yang ke-6. Kuatkanlah dan tegukkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gentar. Sebab Tuhan alamu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Terima kasih telah menonton.